Al-Fatihah Sembah yang itu taat zahir Kita berkumpulan ini Kita membaca zikir tadi Taat yang zahir Kita membaca Al-Quran Taat yang zahir Kita bersadakah taat yang zahir Nah taat yang zahir itu Tidak akan mempercepat Jalan kita menuju Makam musyadah tadi Tidak akan bisa mempercepat Kecuali dengan disertakan Ketaatan batin Yang sepuluh macam Jadi artinya Satu taat zahir Itu memerlukan Sepuluh taat batin Baru bisa ini taat Cepat jalan menuju Allah Kalau kita sembahyang Kita zakat Kita umrah Kita haji Kita zikir Tapi karena disertai Dengan sepuluh yang batin ini Maka taat zahir itu Karena akan bergerak Menuju Allah Kalau karena disertai Dengan sepuluh taat batin ini Nah jadi kita Apabila beribadah Kepada Allah Dengan satu ibadah Yang zahir Maka hendaknya Sepuluh ibadah batin Disertakan Dalam satu ibadah Zahir tadi Nah para muhibbin Rahimakumullah Yang sepuluh itu adalah Pertama Al-iman Iman Iman Setiap ibadah zahir Yang tidak dilandasi Dengan iman Kadang akan berarti Apa-apa Jadi dasar kitab Ibadah zahir itu Musti iman Orang-orang munafik Di zaman nabi itu Sumbahyang ke masjid Orang-orang munafik Di zaman nabi Besadakah Orang-orang munafik Empat jihad Bisabilillah Tetapi Ibadah-ibadah zahir Mereka itu Tidak punya arti Di sisi Allah Buktinya apa Allah bertirman Innal munafikin Fiddarkil asfal Min jahannam Orang munafik itu Di dasar paling bawah Neraka jahannam Padahal mereka jihad Padahal mereka ke masjid Nah kenapa Karena Dasar iman Kadada Jadi mesti Ibadah zahir Itu Di dasar iman Contohnya Rasulullah S.A.W bersabda Mansama Ramadana Imanan Ada lagi Hadis lain Man Kama Ramadana Imanan Siapa yang Beribadah Bulan Ramadhan Puasa Bulan Ramadhan Imanah Karena beriman Nah jadi Kita beribadah Zahir ini Yang pertama adalah Karena Kita beriman Itu modalnya Mesti Didasari Iman Mesti Didasari Kepercayaan Kepada Allah Iman Yang kedua Ibadah Zahir Itu Mesti Disertai Dengan Ikhlas Disertai Dengan Ikhlas Disertai Dengan Satu Motivasi Menjunjung Perintah Allah Satu Imbi'az Dalam istilah Bahasa Agamanya Durungannya Adalah Menjunjung Perintah Allah Sembah Yang ini Didurung Perintah Allah Puasa Didurung Perintah Allah Sadakah Didurung Perintah Allah Ikhlas Tanpa Ikhlas Itu Bagaimanapun Banyaknya Ibadah Zahir Kita Ditolak Oleh Allah Ditolak Oleh Allah Ikhlas Yang Yang ketiga Ibadah Wahir Itu Mesti Disertai Asabru Sabar Sabar Orang 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 Beribadah Itu Memerlukan Kesabaran Sabar Dalam Melawan Hawa Napsu Sabar Dalam Mengerjakan Ibadah Termasuk Kesabaran Adalah Atta Anni Perlahan Kalau Kita Membanya Bewirit Kita Berzikir Bujur Sudah Karena Iman Bujur Sudah Karena Ikhlas Tapi Kada Sabar Kada Palahan Kayak Sembah Yang Subhanallah Subhanallah 33 Inyak Kada Sabar Banallah 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 Lagi Dibaca Kada Artinya Lagi Banallah Banallah Berlak 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 Allahu Akbar Baca Karena Kada Kesabaran Orang Sembah Yang Memerlukan Kesabaran Orang Puasa Memerlukan Kesabaran Menjaga Mata Telinga Tangan Dan Sebagainya Jadi Ibadah Zahir Yang Kada Disertai Dengan Sabar Akan Sia Sia Sabar Yang Ke Empat Ibadah Zahir Itu Mesti Disertai Hudur Kalbi Nah Kehadiran Hati Di Waktu Kita Mengucap Allahu Akbar Hati Kita Mestinya Hadir Allahu Akbar Di Waktu Kita Sembah Yang Ruku Hati Kita Hadir Kita Sedang Ruku Nah Di Waktu Kita Membaca Fatihah Hati Kita Misalnya Di rumah Nah Itu Maretnya Kala Hadir Hati Nah Bacaan Bacaan Yang kita Baca Apapun Itu Bacaan Kalau Hati Kita Kada Hadir Itu Kalilul Jadwa Sedikit Mampaatnya Kada Mempercepat Jalan Kita Menuju Allah Jadi Hadirkan Hati Bismillahirrahmanirrahim Di Di hati Di hati Itu Jangan Lain Di Mulut Lain Di hati Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hati Itu Itu Hadir Hati Nah Yang Kelima Yang Disertakan Dalam Ibadah Zahir Adalah At-Takzim Pengagungan Kepada Tuhan Kita Mengucap Zikir Kita Membaca Tasbih Kita Membaca Quran Itu Mesti Ada Dalam Hati Kita Ini Ta'zim Pengagungan Kepada Allah Pengagungan Kepada Allah Lima Yang Keenam Al-Halawah Manis Manis Lezat Sumbah Yang Kita Lezat Zikir Kita Lezat Salawat Kita Ada Rasa Lezat Para ulama Mengatakan Iza Arad Allah Ayusila Abdahu Ila'ih Man Alaihi Halawat Al-Amal Apabila Allah Mengingini Seorang Hamba Itu Masuk Dalam Lingkungan Allah Allah Berikan Kepada Hamba Ini Manisnya Amal Jadi Cari Amaliyah Amaliyah Yang kita Manis Yang kita Lezat Kalau Kita Beribadah Tapi Ada Rasa Hambar Ada Rasa Bosan Nah Ini Allah Sudah Menampakkan Penolakannya Kepada Kita Yang Kedelapan Yang Ketujuh Yang Ketujuh Khawb Takut Nah Kita Beribadah Kepada Allah Ini Sama Dengan Masuk Menghadap Allah Mesti Ada Takut Dalam Hati Kita Kalau Kalau Kita Ini Diusir Oleh Allah Kalau Kita Ditolak Oleh Allah Jadi Setiap Kali Ibadah Yang Kita Lakukan Itu Mesti Ada Takutnya Yang Kedelapan Raja Ada Harapnya Setiap Kali Kita Melakukan Ibadah Kita Ada Harap Kepada Allah Bahwa Ibadah Ini Diterima Oleh Allah Yang Kesembilan Mengingat Anugerah Allah Supaya Jangan Ujuk Ini Bisa Sembahyang Bisa Menuntut Ilmu Bisa Beibadah Ini Ingat Ini Anugerah Allah Aku Bisa Macam Ini Ingat Itu Anugerah Allah Yang Kesepuluh Yang Terakhir Syukur Kepada Allah Bahwa Kita Diberi Anugerah Itu Nah Sepuluh Itu Merupakan Ruhnya Ibadah Zahir Atta'at Zahirah Bermula Ta'at Yang Zahir La Tujid Dussairah Tidak Akan Mempercepat Jalan Kita Ilallah Kepada Allah Illa Biktirani Ta'at Batin At Asyarah Kecuali Dengan Menyertakan Ta'at Batin Yang Sepuluh Itu Para Muhibbin Rahimakum Allah Jadi Ini Yang Perlu Kita Tuntut Supaya Jalan Kita Laju Jangan Seperti Menter Saja Seratus Jalan Lepenpul Jalan Ini Duh Pukul Untuk Mempercepat Laju Kita Ini Supaya Lakas Kita Ini Masuk Dalam Gulungan Allah Yang Bisa Musahadah Kayak Orang Jua Nah Kalau ada Jalan Lain Selain Daripada Memperbanyak Ibadah Zahir Tetapi Dengan Disertai Sepuluh Perkara Ta'at Batin Tadi Iman Ikhlas Iman Ikhlas Sabar Hudurul Kalbi Ta'zim Halawah Khawuk Raja Zikrul Minnah Lawan Syukrulillah Syukur bagi Allah Nah Bila Sepuluh Ini Kawah Dalam Satu Ibadah Maka Ibadah Kita Itu Akan Mempercepat Jalan Kita Menuju Orang-orang Yang Dikasihi Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jangan lupa Tonton Subscribe Like And Share Ibadah Selamat Jangan lupa Tata Jangan lupa Jangan lupa